Teman-teman, selamat datang kembali di channel GRI Toto Yes, tahun ini tuh tahunnya mobil listrik banget ya Banyak banget mobil listrik yang hadir di Indonesia Makanya dari kemarin saya juga banyak pengetesan untuk mobil-mobil listrik Dan ini juga salah satunya adalah BYD Eto 3 ya Atau Ato 3 Jadi ini adalah mobil tengahnya lah Dengan genre SUV Karena BYD sendiri dia menghadirkan 3 jenis mobil Ada yang hatchback yaitu Dolphin Lalu Eto 3 yang SUV Sama yang sedan itu BYD Steel Kali ini kita akan fokus ke BYD Eto 3 Akan kita ulas seperti apa sih keunggulan dari mobil ini Lalu seperti apa kegesitan akselerasinya Konsumsi energinya seirit apa Dan untuk itu jawabannya akan ada di video ini Ini deh videonya Oke pertama kita ulas dari segi desain dulu teman-teman Jadi memang secara konsep mobil ini adalah sebuah SUV ya Dan kalau kita ngeliat di bagian depannya Dia lampunya sudah LED proyektor ya Dan dia sudah lengkapi dengan fitur auto high beam Gitu jadi kalau malam hari kita gak perlu lagi tuh Apa kayak ngedim-ngedim Ketika jalanannya gelap Dia otomatis langsung masuk ke auto high beam DRL nya kalau malam menyala dari ujung ke ujung ya Dari kanan ke kiri bahkan di bagian tengahnya dia juga nyala Terus kalau kita lihat disini memang dia gak banyak kisih-kisih Karena memang dia sebuah mobil listrik Paling di bagian ardamnya Dia ada sedikit kisih-kisih Ya tetap untuk pendinginan Seperti baterai Atau misalnya si kondensor AC gitu kan Butuh angin juga tetap Di depan juga ada kamera ya Disini ada kamera kecil Di spion juga ada Di belakang juga ada Karena memang sudah dilengkapi dengan kamera 360 derajat Lalu kalau teman-teman lihat disitu Itu ada kamera Dia fungsinya untuk ADAS Jadi memang ada beberapa fitur ADAS di mobil ini Lalu Di bawahnya itu dikit Kecil juga Dia ada dashcam Jadi memang sudah terintegrasi dengan dashcam Jadi teman-teman tinggal Masukin SD card aja untuk fitur perekaman Cuma memang untuk depan aja ya Belakangnya belum tersedia Sensor parkir juga ada di beberapa titik ya Kalau di depan ada dua Ini untuk parking sensor aja sih Jadi kalau ketika kita parkir tuh Akan lebih memudahkan lah Ada sensornya Udah gitu ditambah juga dengan kamera 360 derajat Pelaknya dia pakai ukuran 18 Jadi ini adalah varian yang extended range ya Varian yang paling tinggi Dengan baterai yang lebih besar Tapi kalau yang varian yang standar range Dia ukurannya di 17 inci Kalau ini bannya 235-50R18 Lumayan tebal profilnya Karena dari segi lebarnya Dia juga di 23mm Dan ini adalah untuk pengecasannya Teman-teman Dia sudah pakai yang IC-nya Type 2 Lalu untuk yang DC-nya sudah CCS 2 Jadi udah bukan masalah Untuk di pasar Indonesia Karena kebanyakan SPKLU yang ada disini Dia pakai Type 2 Ataupun DC-nya itu Dia pakai yang fast chargingnya CCS 2 ya Beda sama Wuling Wuling tetap mempertahankan GBT-nya Infonya sih karena Kalau dia nanti udah kerjasama-sama PLN Punya port GBT Jadi gak rebutan sama mobil lain Infonya begitu Lanjut teman-teman Disini ada logo NFC ya Di Spion Dan sebetulnya Untuk akses masuk dan keluar itu Kita bisa kunci dan tutup itu Pakai kartu Cuma memang kita gak dimodalin kali ini Gak dipinjemin kartunya Tapi ketika kita nge-tap gini Kita untuk akses masuk dan keluar itu bisa Pakai kartu Atau kalaupun gak pakai kartu Kita bisa pakai Keyless entry ya Jadi ada tombol disini Untuk keyless entry-nya Jadi ya sama-sama praktis sih Tinggal teman-teman sukanya yang Seperti apa Dan disini ada kaca kecil lagi Supaya memberikan kesan luas Di dalam kabin Dan di belakangnya Nah ini yang saya suka juga Kalau dari mobil-mobil BYD adalah Lampunya seakan menyatu Dari ujung ke ujung teman-teman Dan disini sudah dilengkapi dengan LED semua ya Untuk lampunya Bahkan untuk lampu sennya Dia sudah yang running light Gitu Jadi modelnya yang running light Di belakang ada sensor Empat titik Ya lagi-lagi untuk mundur Akan lebih memudahkan Di Evelgore sudah ada Weeper belakang sudah ada Dan ini sudah power tailgate teman-teman Jadi bukanya lebih praktis sih Bahkan ada Stiker sedikit disini Terang open Jadi biar tahu posisinya di mana sih Gitu kan Power tailgate Jadi lebih gampang dan Ini juga cukup besar ya Untuk bagasinya teman-teman Dan dia Apa namanya Modelnya yang rata dari bibirnya Bahkan dia sudah ada Penutupnya Jadi ketika misalnya Mau bawa barang kayak gini nih Tas laptop atau tas kamera Kita tinggal parkiran Ya masih lebih aman Karena gak kelihatan dari luar Lalu juga disini banyak Wah ini banyak Barang ya Dia tidak dilengkapi dengan Spare tire Atau ban cadangan Tapi dia dilengkapi dengan Tire repair kit ya Jadi ada kompresor Ada cairannya juga Bahkan ada Reflective vest Jadi kalau misalnya Malem-malem Mau Benerin ban Dilengkapi dengan rompi Yang reflektif Supaya Tetap aman Disini juga ada chargeran Teman-teman Ya Ini chargeran Portablenya Jadi kalau Beli ini Sudah lengkap Dapat portable charger Lalu juga wall charger Juga yang 7kw Itu udah Gratis juga Yang bisa dipasang di rumah Sama Ini ada V2L ya Jadi kalau Teman-teman butuh Rumahnya mati lampu Atau misalnya Lagi camping gitu Ini bisa banget nih Tuh 16ampere ya Untuk maksimalnya Jadi sekitar Berapa ya 200 2 ribu 3 ribuan lah Untuk Apa Fungsi listriknya disini Jadi kalau mau bawa TV Bawa Apalagi air fryer Misalnya Sambil camping Itu memungkinkan banget Oke sekarang kita ke bagian dalam ya Oke Oh iya Kalau ngomongin bagasi Sebetulnya ini bisa Dilipat lagi Untuk nambah Volume bagasi ya Dan ini Rata lantai Meskipun di Sebelah kanannya Dia agak naik sedikit Dan ini konfigurasi 40 di kanan Lalu 60nya di Sebelah kiri ya teman-teman Dan joknya ini Kalau dari kita Pegang sih Empuk banget ya Coba Aduh Nyes banget emang Ini empuk banget sih ya Untuk joknya Dan dia sudah Modelnya favorit Gini meskipun Belum dilengkapi dengan Fitur ventilated seat ya Baik di belakang Maupun di bagian depan Terus disini juga Kalau banyak yang Ini Nyobain Ini ada Bass betot Di setiap pintunya ya Jadi dia seperti ada Semacam tali gitu Jadi dia seperti ada Semacam tali gitu Ya fungsinya sebetulnya Untuk Aksesori aja Tapi Ini bisa jadi Bass betot lah Lucu sih Dan kalau kita lihat disini Ada kompartemen Ada dua tingkatan ya Jadi lumayan besar Kalau disini buat naruh handphone Karena di bawah ini ada Port USB Untuk type A dan type C Jadi yang kalau mau fast charging Pakai yang type C Tapi kalau belum support Dia bisa pakai yang Type A Lalu ada kompartemen juga Di bagian situ Terus untuk bukanya ya Lucu banget ya Tuh Jadi bukanya ini Menyatu dengan bagian speaker Disini juga ada Ambient lightnya yang Bisa diganti-ganti Warnanya banyak banget Lalu juga untuk Bukaan pintunya Modelnya lucu ya Jadi memang Kalau dari sisi Desain ini Stylis banget sih Joknya juga yang Dia modelnya Kalau disini Bilangnya jok pocong ya Karena dia menyatu Dari kesatuan Antara jok dengan Bagian headrestnya Sekarang kita geser Ke bagian depannya Oke kalau di interiornya Teman-teman Jadi emang Kelihatan banget Kalau si BYD ini dia Mau memberikan Apa ya Wansa Desain yang Cukup menarik Karena kalau kita lihat Kombinasinya ini Jarang-jarang Mau bilang pakai kombinasi Warna biru Di bagian dashboardnya Biru gelap Dengan kombinasi Warna putih Jadi senada sama Bagian joknya ya Ini joknya juga Ada warna putih Dan juga Warna biru Dan aksen-aksen Warna merah sedikit Di bagian Apa namanya Benang-benang Dan juga Stitchingnya gitu Itu biar senada sama Di bagian ini tadi tuh Bas betotnya Dia kan Warna merah juga Pun begitu Dengan AC-nya ya Ini juga ada Aksen-aksen merah sedikit Dan salah satu kelebihan Dari BYD Adalah Dia Untuk Layarnya itu Bisa diputar Teman-teman Jadi ada Beberapa cara Bisa lewat Tombol yang ada Di layar head unit Atau Juga di bagian setir Dan satu lagi Sebetulnya bisa lewat Perintah suara Misalnya kayak gini Hai BYD Rotate screen Asik Jadi bisa Tiga cara teman-teman Dan lebih praktis Tinggal Ya gampangnya Yang mana aja Gitu kan Dan fitur-fiturnya Juga cukup banyak Disini ada Android Auto Ada Apple CarPlay Cuma kalau Apple CarPlay Harus pakai kabel Lalu Android Auto-nya Bisa wireless ya Udah gitu juga Kalau yang tadi saya bilang Ada Apa namanya Dashcam-nya Nah ini ada nih Bisa dilihat Dari sini Ini kan Kameranya di bagian atas Cuma tinggal Masukin SD Card-nya Ini karena Belum ada SD Card-nya Jadi Dia belum bisa Ngerekam Gitu Fiturnya banyak banget ya Disini juga ada Untuk Smart Charging-nya Jadi kalau Kita mau nge-charge-nya Dari jam berapa Sampai jam berapa Bisa setting disini Dan untuk fitur Pengaturannya Juga untuk Adas Ini juga banyak banget Untuk Adas-nya Ada Lens Super System High Beam Assist Lalu Kalau kita ngomongin disini Juga ada Collision Warning-nya Emergency Emergency Braking-nya Blind Spot Detection Rear Cross Traffic Alert Jadi Hampir semuanya lengkap Untuk fitur Adas-nya Dan Ya udah Untuk fitur-fitur lainnya juga Ini semuanya tersedia disini Jadi Akan Lebih susah kita Apa namanya Sebutin satu-satu Terus kalau kita lihat disini juga Ini adalah tombol untuk Adaptive Cruise Control-nya ya Karena dia sudah dilengkapi dengan fitur itu Sementara di sebelah kanan Ini dia ada tombol audio Dan juga berfungsi untuk MID Jadi ada layar kecil di bagian tengah sini Kalau mau pengaturan disini Kita tekan tombol sekali disini Baru Kita scroll di bagian Atasnya Nah disini juga yang menarik adalah Fitur Acceleration Timer Kita bisa ngitung akselerasi dari 0 ke 100 km per jam Nanti bakal kita coba Dan Kalau di bagian sini Kita bisa lihat Disini ada Wires Charger ya Terus kelihatan disini ada Logonya lagi ngecas Terus tuas transmisinya juga ada disini RND-nya pakai tuas Tapi kalau untuk P-nya ada di bagian Tengah sini ya teman-teman Kalau ada untuk Start-Stop-nya Disini juga ada untuk Pengaturan tombol Parkir Auto Hold juga ada disini Lalu disini ada Regenerative Braking Sama mode berkendara Jadi Regenerative Braking-nya ada 2 ya Ada yang standar sama High Kalau untuk mode berkendaranya Ada Eco, Normal, Sama Sport Nah daripada penasaran Seperti apa Akselerasi dan konsumsi energinya Langsung aja Kita cobain mobilnya Let's go Nah teman-teman Hal pertama yang pengen saya ungkapin adalah Soal bantingan suspensi dari si BYD 803 ini ya Jadi memang entah kenapa Mobil-mobil pabrikan asal Tiongkok itu Dia punya set suspensi yang empuk Bahkan di BYD Seal kemarin Yang saya tes di Sentul itu Itu juga suspensinya empuk banget Emang enak ketika kita misalnya Jalan-jalannya gelombang Atau jalannya agak rusak gitu ya Itu pasti bakal nyaman banget Tapi ketika diajak manuver Tentu akan body roll itu lebih terasa Dan untungnya juga karena mobil listrik Beban baterainya kan ada di tengah ya Jadi di bawah lantai Sehingga center of gravity-nya Mungkin nggak terlalu selimbung SUV mesin bensin gitu ya Tapi tetap aja ketika kita manuver Dia seperti nge-dive gitu ya Jadi apa namanya Suspensinya memang terlalu lembut Terus kalau dari soal performa gimana Oke Jadi kalau bisa dibilang Motor listriknya ini sama persis dengan Dolphin Dia 150 kW atau 201 DK Dengan torsi 310 Nm Dan dengan bodi SUV seperti ini Akselerasinya dari 0 ke 100 Klaimnya itu kan 7,3 detik Tapi hasil catatan kami Di 7,2 detik pakai Reslogic ya Dan untuk konsumsi energinya Yang juga ternyata ini Cukup efisien teman-teman Dibanding mobil listrik lainnya Jadi di rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata Di 22 km per jam Dia bisa mencatatkan Angka 11,7 km per kWh Wah irit banget sih Biasanya itu ada rentang di 8, 9 Kalau ini udah lebih dari 10 Itu artinya bagus banget Sementara di rute tol Dengan kecepatan konstan Yang 90 km per jam itu rata-ratanya Dia masih bisa mencatatkan Angka 9,1 km per kWh Gitu Dan kalau untuk jarak tempuh ya Ini dengan baterai di 60,48 kWh Karena ini kan yang extended range Jadi dia bisa jarak tempuhnya Sampai 480 km Berdasarkan NEDC Tapi biasanya kalau berdasarkan WLTP Dia lebih rendah lagi tuh Biasanya di 400 Kecil mungkin Dan disini ada mode berkendaranya Ada 3 ya teman-teman Ada Eco Ada Normal Ada Sport ya Dan dia Asiknya ada Tombol khusus disini Jadi kita gak usah repot-repot lagi Tapi kalau kita Biasanya di mobil listrik lain Walaupun tekanan gasnya sama Kita pindah mode Dia langsung terasa ya Kalau ini gak terasa sih Paling ketika kita kick down Masuk ke mode Sport misalnya Nah Dia baru Terasa lebih responsif Dibandingkan Eco Ataupun Normal gitu ya Dan dia juga ada Regenerative brakingnya Ada 2 Pilihan Ada yang Standard Dan juga ada yang High Tapi lagi-lagi tuh Kalau saya pindahin sekarang di High nih ya Saya lepas gas Rasanya emang agak Kerem Tapi kita pindahin ke Standard ya Terus kita lepas Oh ini agak terasa sih ya Jadi emang dia lebih ngelos Di Apa Mode Standar Tapi Ketika kita pindahin ke mode High Ketika Kita angkat pedal Akselerasinya tuh Lebih terasa Dan disini juga ada Power meternya Kelihatan kalau di High itu Dia Minus 30kW Tadi tuh Jadi Lebih cepat untuk Regenerative brakingnya Gitu Oh iya Satu lagi teman-teman Jadi ini ada fitur yang namanya Acceleration Timer ya Jadi Ketika Misalnya kita mau ngetes akselerasi Jadi kita pencet dulu Tombol yang ada di sisi kanan ini Pindahin MID-nya Sampai ke mode Acceleration Timer Cuman emang kita harus Masuk ke mode Sport dulu ya Nah Ketika mode Sport Sebentar Oke Kita masuk ke Acceleration Timer Dan kita bisa langsung gas ya Kita coba aja Wah Ini Meskipun kontrol traksinya Nggak dimatin Tapi dia Tetap ada Sedikit gejala spin ya Oke Kalau catatannya disini Di 7,3 detik Teman-teman Jadi artinya Selisih Sekitar 0,1 detik ya Dibandingkan sama di Apa namanya Di Race Logic Gitu Terus kalau ngomongin fitur-fitur Juga ini mobil cukup banyak Dia ada Adasnya Teman-teman bisa lihat disini Pakai kamera yang ada di atas ya Ada Forward Collision Warning Ada Land Departure Warning Kalau Land Departure Warning Biasanya dia kalau Apa Kita melenceng sedikit Ada bunyi Sama ada getar dari Si setirnya Jadi Kita bisa Lebih aware gitu Terus kalau misalnya Land Keeping Assist Dia juga ada Hanya saja Dia harus Adaptive Cruise Control Dalam keadaan Aktif ya Baru dia bisa Apa namanya Ngikutin Marka yang ada Di jalan Gitu Terus kalau ngomongin Navigasi Jadi navigasi Bawaan ini Sebetulnya Karena basisnya sudah Android Dia bisa Membaca Traffic teman-teman Tapi asalkan Kalau Si layar head unit ini Sudah dikoneksikan Dengan Wifi Nah kemarin Kalau offline Dia cuma Navigasinya Ya cuma Kayak Maps Seperti pada umumnya Gak ada Apa namanya Gak ada Layar-layar Biasanya kan Kalau di Google Maps Itu ada yang hijau-hijau Untuk nunjukin Trafficnya lancar Atau lagi macet gitu Nah Kalau kondisi offline Dia akan mati Tapi begitu dia Dapat wifi Dapat jaringan Dia langsung Otomatis Ada Apa namanya Si Trafficnya tadi Dan ini sebetulnya Sudah dilengkapi Dengan Android Auto Fiturnya Dia bisa wireless Terus kalau di Browsurnya juga Ada Apple CarPlay Cuman Ya itu tadi Saya sudah nyoba-nyoba Apple CarPlay Kok gak bisa-bisa gitu ya Meskipun Kayanya sih Harus pakai kabel yang Ori ya Jadi dia baru bisa Ngedetect mungkin Tapi nanti Coba ditanya ke Orang BYD-nya deh Oke Kalau dari posisi reduk Memang dia cukup ideal Teman-teman Joknya sudah elektris Semua ya Cuma emang sayangnya Dia belum dilengkapi Dengan fitur Ventilated seat Wah itu penting banget Meskipun secara Desain dia sudah Favorited Untuk joknya Cuma belum ada fitur Untuk Ventilated seat Itu ngebantu banget sih Karena di Dolphin pun Udah ada yang harganya Lebih murah Di 425 juta kan Kalau si Dolphin itu Ya Mudah-mudahan Nanti kedepannya Sudah dilengkapi Dengan fitur tersebut Lalu Juga soal Voice comment Ini juga sudah Dilengkapi ya Kita tinggal ngomong Hey BYD Open the blind The blind is open Oke Jadi kita bisa Buka blindnya Bisa buka sunroofnya Hanya dengan Perintah suara Bahkan kalau kita mau Set Suhu Di AC-nya Itu juga bisa ya Misalnya gini Hey BYD Set blower to 3 Oke I've changed fan speed To 3 Nah Jadi kita udah Gak usah repot-repot lagi Nyari-nyari disini Tinggal perintah suara aja Dan asiknya adalah Perintah suara ini Juga bisa dibedain Berdasarkan tempat duduk ya Jadi kalau di Supir gitu Kita misalnya Hey BYD Open window Nah Close window Hey BYD Close window Oke Jadi hanya sisi kanan aja Yang Terbuka atau tertutup Tapi kalau dia Dari sebelah kiri Dia otomatis langsung Si kaca kiri Yang Terbuka temen-temen Jadi Enak banget ya Gak usah Repot-repot lagi Gitu Oh ya Ngomongin peta juga Temen-temen Jadi Yang menarik adalah Ketika misalnya Kita di tol Ketemu junction Gitu ya Persimpangan Disini akan ada visual Kita harus Menuju Jalur yang mana Jadi Harusnya sih Gak bakal nyasar Dengan tampilan visual Biasanya kalau jalur doang Itu kan Dia akan Apa ya Akan ngasih Pantauan berdasarkan Jalur aja Tapi kalau ini ada visualnya Kita bisa tahu tuh Antara lajur 1, 2, 3 Kita harus masuk ke jalur Yang mana Asik banget ya Ini ngebantu banget sih Terutama yang Suka pusing Kalau lagi baca peta Yes temen-temen Itu dia Impresi berkendara saya Hasil tes lengkap Dari BYD Auto 3 Jadi memang Mobil ini bisa dibilang Cukup lah Untuk penggunaan Di dalam kota ya Karena konsumsi energinya Juga efisien Di 11,7 km per kWh Di rute dalam kota Lalu di 9,1 km per kWh Di rute tolnya Dan juga Kalau kita ngomongin Akselerasinya Kami berhasil mencatatkan Angka 7,2 detik Dari hasil klaimnya itu Di 7,3 Jadi artinya ada sedikit Selisih 0,1 Lebih cepat gitu ya Dan kami menggunakan Alat race logic Jadi harusnya Itu juga cukup akurat Untuk pencatatannya Dan untuk harganya teman-teman BYD Auto 3 Yang tipe termahal Itu yang Extended Range Harganya 515 juta ya Ya kalau dibandingkan Sama rivalnya Kalau kita ngeliat Dari Cherry Omoda E5 Itu dia harganya 498 juta Tapi kalau untuk yang Harga perkenalannya Dia kan lebih Murah 10 juta ya Jadi 488 juta ya Dan kalau kita ngeliat Baik lagi ke sini Ya mungkin ada selisih Apa namanya Sekitar berapa berarti Di 17 juta ya Kalau harga normal Tapi baik lagi ya Masing-masing menawarkan Kelebihan Kalau ini ya Soal kenyamanan Bandingkan suspensi Emang bener Nyaman banget Tapi kalau kita ajak Manuver agak kenceng Ya body rollnya Tetap terasa Sudah gitu juga dia Salah satu kelebihannya Si apa namanya Screennya bisa dirotet Dan besar ukurannya Fiturnya juga cukup lengkap Tapi balik lagi Kita belum ngetes Untuk yang Omoda E5 ya Nanti kita akan Uji dulu Seperti apa Konsumsi energinya Lalu seperti apa Akselerasinya Apa aja kelebihan Dari masing-masingnya Dan kita mungkin Nanti akan melakukan Komparasi Kira-kira siapa yang Lebih unggul dari keduanya Gitu teman-teman Oke sekian dulu Video dari saya Terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton